Ada kerajaan di mana perang, terus sebagian kalah, lari ke mana, sebagian terusir, lari ke mana. Dulu itu semuanya pakai perang. Sekarang Alhamdulillah perebutan kekuasaan itu lewat wilkada. Apapun di situ ada bohongnya, ada nggak bener-benernya sedikit. Tapi setidaknya itu tidak dengan aturan pertumpahan apa? Darah. Ya saya yakin tiada salahnya, nggak usah diumumkan juga tahu semua. Tapi di situ ada dosa besar yang kita hindari, yaitu menghindari pertumpahan apa? Darah. Ini sudah membaik. Dari dulu perebutan kekuasaan lewat pertumpahan darah, sekarang lewat seni merebut hatinya masyarakat. Kalau masyarakat sukanya senyum, ya dikasih senyum. Kalau sukanya uang, ya nggak tahu. Itu oleh masalah. Karena memang yang namanya pilkada itu merebut hati pemilik. Masalahnya terus KVA-nya itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati. G.H.C. Ukset Itris, Jantan Poro Habae Poro Masya yang saya hormati. Mobil khusus senior kami di Pondok, Bapak Hafidin. Teman sekaligus putra guru saya, G.H. Abdul Kofur. Saya akan baca tentang bab Mujadid. Mujadid itu adalah orang yang dipercayai atau yang dianggap paling sah, paling layak untuk bikin pola-pola solusi atau pola-pola metodologi dalam mengawal perjalanan. Nama Islam. Mbah Maimun, guru kita semua, ngarang kitab Alulama Al Mujadidun. Di antaranya menyebut sekian, sekian Mujadid. Saya teruskan ya. Ini kayaknya memang itu kurang jodoh. Karena tadi pengurusnya ANU sudah keren, sudah lebih keren dibangkan saya. Begini ya, Jadus Mujadid itu orang yang dipercaya atau disahkan untuk bikin pola-pola atau metodologi dalam Islam. Kita Alhamdulillah di Indonesia, misalnya mengembangkan Islam dengan kalimat atau kata-kata yang insya Allah itu mengawal majatah di sunnah apa? Misalnya contoh yang sering saya sebut, setiap dari kita, itu selalu kalau baca sholawat, Dan untuk semua sohabat semuanya, kata semuanya adalah kalimatun farikoh, kalimatun fasilah, atau kaulun fasil, atau kaulun faslun. Ahli sunnah itu siapa? Adalah orang yang menghormati semua apa? Sohabat. Jadi ajma' ini itu bukan sekedar kata rutin. Tapi maklumat dari kita, bahwa kita berkeyakinan bahwa semua sohabat adalah adil. Semua sohabat kita hurmati. Ini beda sekali dengan kelompok tertentu dalam Islam. Yang sangat menghormati oleh Alhamdulillah, tapi sangat menghina Sayyidina Abu. Jika ajma' ini jangan jadi... Dengan tradisi pemaknaan seperti ini, maka kalimat ajma' ini, atau kata ajma' ini, keluar an ilmin wa an bayinatin. Keluar dari rumus ilmu dan dari kesaksian ilmu. Kata ajma' ini, misalnya berikut ini. Andekan Abu Bakar itu mal'un, orang yang kenal anak, berarti Nabi itu salah pilih teman. Andekan Sayyidah Aisyah itu mal'unah, berarti Nabi itu salah pilih istri. Jadi, ketika kita tidak bisa detail secara ilmiah, dengan argumentasi secara ilmiah, setidaknya kita memaklumatkan secara ijmal, bahwa kita adalah menghormati wasofihi ajma' ini. Jadi itulah yang dimaksud Bahamun, saya sering ngaji beliau, dan beberapa kesempatan diberi penjelasan juga sama wasofur sebagai putra beliau. Misalnya komitmen Ahli Sunnah, diantaranya apa? Kita menghindari, mengkafirkan orang Islam, apapun dosanya. Ini juga ditulis oleh Bahamun, diantara diritas Ahli Sunnah Wajama'ah. Beliau menyebut, salah sun min aslil iman. Ada tiga pokok dalam iman. Bahamun, diantara yang beliau sebut adalah, Orang Islam tidak boleh kita kabirkan hanya karena melakukan dosa apa? Logika yang terbangun dari teori itu adalah sederhana. Misalnya, Bahamun itu paling tidak suka namanya perang, keos. Karena agama ini sangat menghormati nyawa. Yang paling diharamkan itu adalah pertumpahan darah. Pertama ada Bani Adam. Pertama ada peradaban Bani Israel. Pertama ada peradaban para nabi itu, Komitmen dasarnya apa? Jangan sampai ada pertumpahan apa? Kemudian, Bisufur pernah cerita ke kita. Kenapa Syed berjanji itu menjadi mujadid? Di antara alasannya itu. Ketika negara-negara lain perang, Nyari format manhad, Ikut manhad apa, sampai perang. Orang Indonesia bisa nikmati Islam liwat terbangan. Berarti yang lain perang, Kita mencintai nabi dengan asyik pakai apa? Terbang. Sudah terbangan bersetatus mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita kembangkan. Jika saya berharap, Fekih Pilkada, Ya, Fekih apa? Pilkada. Yang tadi disimpir katanya, Datang ikhlas tidak demi, apa tadi? Uang itu. Saya tidak mengerti itu. Tadi bahasa Thailand, Tidak tahu. Saya itu tertawa itu karena tidak paham. Ada bangsa Indonesia yang bahasanya gitu. Saya itu tertawa karena tidak paham. Tapi mengertilah arahnya. Saya pernah mengkaji Fekih Pilkada sama teman-teman. Itu cara berpikir juga. Darul Mahfasid Muqadamun Ala Jabil Masyolat. Dulu orang untuk jabat itu, Harus duel, harus taruh. Misalnya ada dalang, Ingin dapat istrinya dalang yang lain yang cantik. Itu ya taruh. Yang menang terus dapat. Sampai ada kerajaan sumeneg juga gitu. Ada kerajaan di mana perang, Terus bagian kalah, Lari ke mana. Sebagian terusir, Lari ke mana. Dulu itu semuanya pakai perang. Sekarang Alhamdulillah, Perebukan kekuasaan itu lewat Pilkada. Apapun di situ ada bohongnya, Ada tidak benar-benarnya sedikit. Tapi setidaknya itu tidak dengan aturan pertumpahan apa? Darah. Ya, Ya saya yakin sih ada salahnya. Tidak usah diumumkan juga tahu semua. Tapi, Tapi di situ ada dosa besar yang kita hindari. Yaitu menghindari pertumpahan apa? Darah. Ini sudah membaik. Dari dulu perebutan kekuasaan lewat pertumpahan darah, Sekarang lewat seni, Merebut hatinya masyarakat. Kalau masyarakat sukanya senyum, Ya dikasih senyum. Kalau sukanya uang, Ya tidak tahu. Itu oleh masalah itu. Oleh masalah. Karena memang, Yang namanya tikadu itu merebut hati pemilik. Masanya terus KVN itu apa? Ya tidak tahu. Saya kan tidak calon bupati. Saya tidak tahu. Ya saya akan baca Peradaban yang disebut. Nanti biar diteruskan ke Sufur. Halaman 9. Ini sekaligus penghormatan bagi kita. Jadi diantara Mujadid, Itu ada yang bernama Sayyid Murtado Az-Zabidi. Yaitu Syarikhul Ikhya. Yang ngarang kitab, Idhafus Sadat Al-Mutraqid. Itu sekitar 14 jilid. Kalau yang kita antarul kutub ilmiah itu 14 apa? Jilid. Itu beliau punya santri. Santri Mulazim. Itu orang Indonesia. Namanya Kiai Abdul Manan. Mbah kandungnya Kiai Mahfud Termas. Jadi Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Kemudian Kiai Mahfud ini kita tahu. Punya murid namanya Kiai Fakih. Mas Kumambang. Mersih. Kiai Fakih punya murid Mbah Ziber. Mbah Ziber punya putra. Sekaligus muridnya Mbah Maimun. Ya terus sampai kita. Sampai Kusofur sampai kita. Sehingga pikiran-pikiran besar Sayyid Zabidi itu bisa kita tangkap. Misalnya gini. Saya sering dicitani Mbah Mun tentang kitab Idhaf. Di antara padanan. Ya padanan. Maksudnya padanan itu semua ulama itu pasti punya fatwa. Yang gak ada kembarannya. Dan itu polanya umum. Sehingga kirih khas ulama disebut Mujadid. Itu bisa menganalisis agama dengan cara yang menakjubkan. Kata Sayyid Zabidi begini. Orang Islam ini gak akan mengalami kekeliruan. Kayak yang dialami orang Nasron. Yaitu menuhankan Nabinya. Tapi juga tidak akan mengalami kekeliruan. Kayak yang dialami orang Yahudi. Yaitu menyepelekan apa? Nabinya. Orang Yahudi itu sering membunuh para Nabi. Dan itu rumusnya sederhana. Nah cukup membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau ma salli ala Muhammad abdika rasuli. Kenapa demikian? Islam itu datang setelah orang Nasrani salah memuja Isa. Sehingga diposisikan sebagai apa? Tuhan. Orang Islam itu juga muja Nabinya. Tapi pas. Yaitu Allah tetap Tuhan. Pemberi. Allahumma salli. Berarti kita minta kepada Allah. Yang super, yang maha. Dan permintaan penghormatan itu kita berikan untuk hamba terkasihnya. Yaitu Muhammad. Maka kata Sayyid Zabidi. Wa Muhammadun wa in ala qadru yahtaju ila rahmati wa fadlihi ta'ala. Apapun kelas tingginya seorang yang bernama Muhammad. Tetap butuh sama rahmat dan fatulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kalimat solawat itu sudah isbatun li'uluhiyatillah wa nafsiyun li'rubu biyati Muhammad. Dengan kalimat ini orang Islam tidak akan kecelakaan menuhankan Muhammad. Karena apa? Allah pemberi. Rasulullah peneri. Peneri. Tapi umat Islam akan sangat menghormati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua penghormatan Allah terbaiknya. Solawatnya, takhiatnya, semua yang terbaik. Bisa hasilkan kepada hamba terbaiknya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat ini ya kalimatul tawkhid, ya kalimatul risalah. Karena dengan posisi ilafat solawat seperti itu, kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang Nasrana. Karena kita tetap memposisikan Allah pemberi, Rasulullah Muhammad peneri, peneri. Itu kata Sayyid Zafiki. Jadi akan selalu ada ulama yang memodifikasi Islam itu menjadi mudah. Islam yang jelimet karena datang setelah tadi kecelakaan Nabi Isa dituhankan. Sehingga ulama-ulama itu punya cara sendiri untuk supaya Islam tidak mengalami seperti itu. Kalau kita ngaji tawkhid, misalnya seorang Nabi selain punya sifat sidik amanat, tableh fatona, punya sifat apa? Al-A'rod, Al-Bashariyah. Nabi harus punya sisi kemanu, sehingga Nabi itu sering di depan umum. Supaya menunjukkan kalau beliau seorang apa? Manusia. Bahkan Nabi juga pernah sholat untuk huri itu harusnya 4 rokaat, sholat hanya 2 rokaat. Ketika ditegur, ya Rasulullah ini sholat model baru atau memang nasah mansuh. Karena kalau model baru mereka senang kan? Berarti mulai besok sholatnya ada 4 rokaat tapi 2 rokaat. Karena kategorinya nasah apa? Nasah mansuh. Tapi Nabi memberi penjelasan. Tidak, saya tidak lupa. Akhirnya Nabi menambahkan 2 rokaat, masyur di cerita itu. Terus kata Nabi, Makun Tuhan sawalakin unas salia sunnah. Saya ini sebetulnya tidak pernah lupa, tapi di desain Allah lupa. Supaya bisa bikin apa? Sunnah. Tapi apapun itu itu menjadi sangat basyariyah. Seolah lagi, apapun itu itu sangat apa? Dan basyariyah Nabi ini menguntungkan Islam. Yaitu ciri khas Islam adalah menuhankan Allah saja. Dan selainnya apapun hebatnya, meskipun seorang Rasulullah Muhammad tetap namanya Abduhu Warasulullah. Nah, hal-hal seperti ini terus kemudian dilakukan oleh Imam Ja'far Al-Bajanti secara mudah. Kita sholawatan, kita terbangan. Dengan cara seperti ini pula, kita mahabbah Rasulullah semahabah-mahabahnya, tanpa mendudukkan Rasulullah Muhammad sebagai itu Tuhan. Karena kita selalu meminta Allahumma, Allah engkau pun. Kita semua meminta kepada engkau, supaya sholawat engkau berikan kepada kekasihmu. Berarti fawahu wal mu'ati, Allah adalah pemberi, Nabi adalah penang. Maka terus statusnya jelas. Bahwa Allah adalah selalu Tuhan, Rasulullah adalah Abduhu Warasulullah. Sehingga terus kita baca subhanallahati asro bi'abdi. Sehingga kata para ulama, wasriyatuh Muhammad, wasriyatuh terbaiknya adalah ketika disebut Abduhu Warasulullah. Karena tadi agama Islam itu datang setelah praherah atau setelah kecelakaan, setelah kesalahan seorang Nabi di Tuhan. Tapi hebatnya ahli sunnah, hebatnya NO, hebatnya pesantren. Menjelaskan ilmu seserius ini pun menjadi gampang. Karena ya daripada umat mikir jadi imbat, semuanya kamu mau coba apa? Sholawat, ya sudah paham-paham sih, deh. Semuanya yang calon bupati mau coba sholawat dan jadi. Ya sebetulnya banyak yang gak ikhlas juga, sudah itu gak penting, sementing. Sementing pokoknya nantijahnya itu isbatun li'uluhiyatillah wahdah dan isbatun li'abdiyati Rasulullah Muhammad, salamu'ahu wa'alihi wassalam. Sehingga kita tidak ngalami apa yang dialami orang-orang Nas. Jadi disini Bahamun menyebut, Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu sangat mulia. Ikhya' setelah di sekarang sekitar tahun abad 5 Hijriyah. Karena Imam Buzali lahir tahun 450, wafat 504. Itu gak ada yang bisa nyarai. Gak ada atau gak berani karena ini terkenal wali Imam Buzali. Baru bisa rai itu 600 tahun kemudian. Oleh seorang sadat, seorang habib alim al-lamah namanya Syed Murtado Asyfi. Dan ikhya' setelah lah di antara murid ngulazimnya itu orang Indonesia namanya Syed Abdul Man. Makanya sama sih ingat ceritanya Bahamun. Ketika Cordova guling, Andalusia guling. Sama sih ingat kalimatnya Bahamun. Allah gak terima, nak ngomong semua cotah sebaik itu berkurang. Ini terus digentiin di demak bintoro. Artinya ketika Andalusia guling di Sepanyol, itu berbarengan dengan berdirinya kerajaan apa? Demak. Dan sekarang polanya kelihatan. Sama. Dulu ulama-ulama Andalusia itu hebat-hebat. Bisa ada Ibu Malik ngarang Al-Fiah. Ada Imam Kurtubi ngarang Tafsir Kurtubi. Ada Imam Satibi yang mengarang Kiro Ahab. Indonesia juga gak kalah kerennya. Siapa yang gak tau Sehnawawi Banten? Dan beliau mengarang kitab yang sangat menakjubkan. Yaitu Tafsir apa? Munir. Siapa yang gak kenal Seh Mahfud Atur Musi? Ketika banyak orang yang gak bisa mensarai kitabnya Imam Suwiti Al-Fiah Tusiroh. Beliau punya sarahnya itu Manhajul Gawin Atur. Dan paling masyur sarah mukeddimah Al-Khadromiyah juga milik beliau. Yaitu Anman Halil Amim. Atau yang dikenal dengan Khasiyah Atur Musiah. Itu juga eranya Mbak Zuber, karangannya banyak Mbak Mun. Mbak Zofur juga punya naskah, punya karangah. Jadi ketika Islam tidak di Mekah. Dan tidak berbahasa ibu bahasa Arab. Ternyata melahirkan ulama-ulama Taf di Andalusia. Yang setelah Andalusia kalah. Allah mengganti ada di Indonesia, di Indonesia. Masih ingat, jadi kata Allah pun di antara syarafnya kita lah. Mulianya kita adalah ketika Andalusia guling itu berbarengan dengan berdirinya masjid apa? Dan setelah saya angen-angan, pola-polanya hampir mirip. Yaitu melahirkan banyak pengarang-pengarang kita. Kita tahu Saifat Al-Khalil yang punya naskah. Semua ulama Taf kita punya naskah. Nah soal nanti naskahnya hidup apa enggak. Itu kriminalnya murid-muridnya. Itu pasti. Sudah betul. Masyur itu di... Kata Imam Shafi'i Alef Afqahumin Malik. Illa annahu dayahu ashabu. Imam Les itu lama Taf. Sebetulnya secara fakih. Lebih alim ketimbang Imam Malik. Secara fakih. Illa annahu dayahu ashabu. Tapi murid-muridnya yang sembrono. Coba misalnya, bah kamu alim ngarang kita. Kutu nera alim. Mesti gak kejimat. Jamin ya. Padahal itu bakis pinjak. Tapi itu gak kejimat. Ya gara-gara. Makanya saya berkomitmen sama Bu Zuhur. Untuk terus baca kitabnya Bahamun. Karena. Pasti. Murid tak enggak itu terserah. Atau guru tak enggak itu terserah muridnya. Itu sudah jelas. Kalau yang Baziubar. Andai kan gak punya putra Bahamun. Mungkin gak seramai itu. Orang gak bakas Baziubar lagi. Andai kan tidak ada Bahamun. Andai kan Bahamun tidak punya murid-murid. Yang gak punya utamanya putra-putranya. Mungkin orang gak bahas Bahamun lagi suatu saat. Makanya kata Imam Shafi'i ketika ngomentari Imam Les. Alais afkahu min malik. Illa anna hu dayahu asafu. Imam Les itu lebih faktif. Ketimbang Imam Malik. Imam Malik nasibnya baik. Beliau punya murid top. Namanya Imam Shafi'i. Jika kitabnya mudawwan. Imam Shafi'i punya murid Imam Bue'idi. Mudawwan. Imam Muzani. Setelah itu ada Muftasarul Muzani. Setelah itu di Muftasar lagi. Oleh Imam setelahnya. Ada Imam Rafi'i. Ada Imam Muzani. Setelah itu terus. Mulai Imam Haroman. Imam Muzani. Terus. Minhajitolibin. Imam Nawawi. Terus sampai Sazia Karyawa. Alansori. Dulu namanya kitab Om. Setelah itu jadi Muftasarul Muzani. Setelah itu jadi Niha Yatul Matab. Dijirayatim Magda. Sekarang Imam Haroman. Setelah itu Imam Buzali Al-Wasid. Wal-Basid. Setelah itu Imam Rafi'i. Setelah itu Imam Nawawi. Setelah itu terus. Imam Nawawi menamakan kitabnya Minhajitolibin. Sazia Karyawa. Sarih mengarang namanya Manhajit. Tulak. Ya sama pola-polanya. Tapi yang penting kitab ini tidak hitam. Saya sampai sekarang belum pernah tidak belajar kitabnya. Olai Bakmun Sugeng sampai sekarang. Di murid-murid saya. Di muftipin saya. Karena saya tidak ingin menjadi tersangka. Kayak anak buahnya memang. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.